kenapa saya salat tidak khusus waih aja kita nah maka jawabannya karena Allah kada memberi pertanyaan kedua kenapa Allah kada memberi karena kita kada mempersiapkan hati burudul indad didatangkannya keaktifan hati itu sebenarnya minallah dari Allah ala abdihi atas hati seorang hamba bihasabil isti'idadi bihasabil isti'idadi bagi ringan nah arti bihasabil itu bahasa kitanya bagi ringan tergantung sekedar isti'idadi persiapan si hamba tersebut nah seapa si hamba ini menyediakan wadah seitu juga banyaknya takaran banyu yang mahibaki wadah bila wadahnya tadi secangkir maka banyu yang dilurukakan cuma secangkir bila wadahnya tadi segumbang maka banyu yang dilurukakan segumbang seapa ganalnya wadah seitu banyu banyak takarannya dan ada juga wadahnya siap tapi ada orang luruk kenapa wadahnya rigat wadahnya rigat jadi ada yang diluruk tapi ada banyak kenapa wadahnya halus bagi ringan wadah dan bagi ringan bersihnya wadah nah maka ganal halusnya wadah termasuk menentukan bersih dan kotornya wadah termasuk menentukan lalu kita ganali wadah kita berasihi wadah nintuh itu disebut istiadat persiapan nah apa itu wadah hati tergantung persiapan hati seorang hamba bila hatinya tadi halus ya kita arti halus ini maksudnya bukan berupa wadah kayak tadi itu perumpamaan aja arti halus disini kurang dilatih itu maksud halus kurang dibiasakan kadat tapi rancak disaung ya kita satu atau wadahnya misalnya kotor nah igat berarti kadalayak diandakin nur ke dalam hati seseorang tersebut lalu apa yang merigati wadah nintuh yang merigati hati nintuh yaitu penyakit penyakit hati lo kayak apa cara melatih para ulama memadahkan melatih ini adalah dengan cara bawirit dengan dawam dan membersihkan hati itu kayak apa nah itu melewat bimbingan guru kadakawa barasi melainkan melewat spesialisnya kita kita tuh berpenyakit kadakawa kita menarka narka seorang aku nisah aku garingin apa apalagi mau obat seorang melainkan melewat dokter sapi sialis sapi sialis dinosialis atau kita hadangilis itu ada sumbarang dokter jadi ujar dokter ini obatnya taguk nah ini amalannya amalannya ini dipakai nah maka para ulama memadahkan kita tuh dibari Tuhan anugerah yang ada di hati menikmat yang zahir kan macam-macam kalau makan kalau minum tapi nikmat di hati diberi Tuhan musyahadah murakabah mukasyafah ma'rifat paham dengan asrar sir-sir yang datang dari Allah bilainya sembah yang khusuk nah itu sebenarnya tergantung pertama kesungguhan kita membiasakan berwirit dengan istiqomah jadi semua itu secara hukum sabab buah dari hasil kita berwirit satu nangka dua buah dari kebersihan hati membersihkan hati perlu berguru berwirit perlu perjuangan karena wirit ini sebenarnya tidak jauh-jauh dengan tabur wirit siapa ada jauh-jauh dengan tabur ririt siapakah orangnya laki-laki bini-bini tuha bisa saja wirit tabur ririt jadi kita ini mudah benar tabur ririt orang bahari demi wirit manusia ditinggalkannya kawan ditinggalkannya itu orang bahari demi wirit ada kita demi manusia wirit tabur ririt jadi berjauh kita mujahadah perjuangan orang bahari orang bahari ini tidak sama berbunyi hp langsung beluncet kita tidak ingat lagi dengan wiritan asik talipunan gampang saja biasa pulang saja tidak tergawih lagi itu padahal hp saja itu kita banget pada asik berwirit berbicona langsung beluncet mudah bandar kita meninggalkan wirit padahal wirit ini bagian persiapan seorang hamba untuk menerima anugerah Allah itu contoh saja belum lagi kebersihan hati kesungguhan kita untuk membersihkan hati itu lemah apalagi di akhir zaman kesungguhan kita untuk supaya berobat supaya hati itu berhasil lemah ini disebabkan karena karena kehasikan kita lawan dunia jadi seapa kita mempersiapkan diri kita dapat persiapannya tadi kesungguhan dan kesungguhan membersihkan hati saatulah murudul amdatnya anugerah yang dari Allah yang Allah curahkan ke hati seorang hamba jadi kadah sama disinilah bukti bahwa Allah ta'ala menghargai ikhtiar hamba disinilah bukti bahwa Allah ta'ala mengapresiasi kita kayak apa manusia ini hamba ini dalam perjuangannya bila ini bujur-bujur berjuang dasar Allah membari kadang menyanyiakan perjuangan si hamba bila ini berjuang satayuhnya satayuhnya juga Tuhan membari arti satayuhnya nintu ala kadarnya nah pinakaya kada tapi dianggap terlalu penting urusan bawirit urusan membersihkan hati maka Allah memberi pun kada tapi terlalu penting yang Tuhan memberi nah disini berlaku hukum sabab akibat disini berlaku sabab akibat yaitu bagiringan persiapan si hamba hamba yang mana hamba yang ingin mendekatkan diri kepada Allah maka buah-buah atau burudul amdat ini termasuk barometer bagi kita burudul amdat ini lah termasuk barometer ukuran ternyata aku ini memang kurang persiapan buktinya curahan anugerah dari Allah bibi ada dalam 24 jam hati kita ini banyak rambing kemana itu gambaran keadaan penyakit hati kita itu sendiri dan gambaran malasnya kita bewirit hati kita itu rambingnya banyak kemana kalau banyak ke dunia dasar kurang bewirit kita dan memang banyak penyakit hati gambarannya itu mengadakan latihan seminar takso bakso urusan masalah pelatihan salat khusus seminar salat khusus praktik salat khusus gurunya didatangkan dari aras urusan yang salat khusus pasti lainnya khusus sembahyang belum tentu padahal pelatihan salat khususnya luar biasa karena khusus pelatihnya karena khusus itu bagian dari imdad bagian dari imdad khusus itu Allah yang mendatangkan ke dalam hati seorang hamba dan Allah memberi khusus waktu kita beribadah bagi ringan persiapan kita apa itu persiapan kecangkalan istiqamahnya kita berwirit atau kebersihan hati kita yang pelatihan khusus itu gurunya pun khusus ada satu penyakit di hati misal apa contoh satu penyakit sombong misalnya kadang bisa khusus orang yang sombong lalu kita belajar salat khusus paham tapi lihat praktiknya ada harapan khusus karena ada di hati kita sesuatu penyakit yang Tuhan kadang ketujuh sedangkan khusus ini pemberian Allah nah terjawab sudah kenapa saya salat tidak khusus why jadi kita maka jawabannya karena Allah kadang memberi pertanyaan kedua kenapa Allah kadang memberi karena kita kadang mempersiapkan hati dengan kara apa mempersiapkan hati supaya diberi diberi yang macam-macam yang anugerah dari Allah khusus musyadah barokabah muka siapa bitathiri kulbihi nah ini jawabannya bitathiri kulbihi dengan membersihkan hatinya dengan membersihkan hatinya satu kayak apa cara membersihkan hati nah ini mau kada mau belajar bekitab beguru dan ini perlu proses kita nah orang bau umuran dididik dididik disituasikan dikondisikan untuk pamalar sulitnya bersifat pemurah karena pamalar ini penyakit mulai lagi halus dididik oleh kuitan pamalar julungi duit anak sekolah seini ngatakan anak lah hati-hati dicuntan kawan simpan disini bila kawan minta jangan dibari siapa ada orangnya disini ada lagi halus sudah dididik nah ini yang jadi salah akhirnya harusnya anak kita dilatih tiap hari bersadakah jangan cuma dilatih menabung menabung bagus saja cuma dilatih di samping latihan menabung latihan bersadakah nah ini cara membersihkan hati ternyata kita didikannya seperti itu didikan supaya bahil didikan supaya sangka jahat lawan kawan lawan makhluk mulai lagi halus dididik anak supaya sombong akhirnya penyakit hati mulai lagi halus sudah tanam sampai ke toha ini ngalih benar sedikit mencabut rumput akarnya ingat permukaan tenyaman sedikit tapi sudah menancap ke dalam ma'arunuh mencabut sudah jadi pohon ma'akar ke dalam sudah jadi pohon penyakit hati mencabut 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 tanam mencabut 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 yang 20-20 tahun cabut disitu nah itu jualah penyakit hati kita makin lama sudah tersimpan di hati penyakit tersebut makin sulit hilangnya ini cara kedua pulang supaya mempersiapkan hati seorang hamban pertama tadi memberasihi hati dari penyakit dan kedua mengekali wirid barian gurunya secara umum kita berwirit itu secara umum dan bentuk wiridnya kayak mapakah tasarah yang mana kabin wirid secara umum tapi bagi seorang murid ada ketentuannya wirid itu harus dari gurunya wajib lah memang ada wajib secara umum tapi bagi seorang murid harus ada wirid ini ketersambungannya lawan gurunya yang gurunya tadi berketer kesambungan juga dengan guru sidin nah itu yang disebut sesungguh-sungguhnya wirid jadi jangan sembarang berwirit bagi seorang yang berkahandak kepada kedekatan dengan Allah amun secara umum bebas saja jadi tergantung kita wirid kayak apa aja anda secara umum secara khusus menengannya kalau secara umum ya terserah anak wirid kayak apakah apabilakah napakah dibaca ada aja pahalanya maka disebut wilayah hasanat tapi kalau kita ini ingin wilayah darajat itu wirid itu harus dari guru dan mulazamatihi arti mulazamat itu mengakali bahasa banjarnya tugul yang digeris bawah itu itu dua lah betot hiri kolbih wa mulazamatihi liwirdih membersihi hati dari penyakit penyakitnya dan mengekali wirid wirid ini disebut persiapan seorang hamba ini supaya jelas apa garang dipersiapkan supaya Tuhan mau memberikan anugerahnya pertama tathiri kalbih membersihi hati yang kedua mulazamatihi liwirdih mengekali wirid karena karena tidak mungkin Tuhan mengandaki perkara yang indah di tempat yang kotor dan Allah pun mengandaki perkara yang guna di hati orang yang tidak konsisten tidak konsisten orang tidak 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 di sisi Allah terpercaya siapa orang yang terpercaya orang yang konsisten itu terpercaya 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 terpercaya